Karena dosen pemimpinnya itu, kalau kita cermati, hasil karyanya itu bagus-bagus sekali, sangat inovatif. Tentu saja hasil karya itu tidak cukup sampai di gimnas ini saja, tapi juga harus tiga-tiga lagi. Bagaimana bagi mahasiswa yang hasil karyanya bisa masuk gimnas ini kan sebuah luar biasa, karena dari 51 ribu peserta yang mengikuti lomba proposalnya hanya 1.614 yang terima. Tentu saja hanya sebut tetap dan juga hasil karyanya betul-betul bagus, dan itu kita bisa lakukan ketika mereka pameran, presentasi, sangat bagus-bagus. Boleh di-share apa yang kira-kira menonjol daripada karya? Jadi, ada beberapa karya inovasi misalnya itu dari perguruan tinggi yang ada di Penyuangi, ya bisa membuat suatu esen teknologi untuk membuat batu kopi, ya biji kopi menjadi bubuk. Di mana saya lihat ternyata biji kopi yang diolah itu betul-betul hasilnya semuanya menjadi bubuk, ya tidak ada yang merceceng, yang sisa-sisa yang masih merceceng dari batu-batu-batu, ya. Juga yang baik bagi hala, memanfaatkan.